Asmara pedang dan golok jilid 2. Pelan-pelan Coek Seng menarik kembali golok panjangnya lalu memasukkan kembali goloknya ke dalam sarung golok. Rupanya dia sudah mengurungkan niatnya mempertaruhkan nyawa merebut wanita cantik itu. Tapi mendadak dia membusungkan dada, dan menggerakkan goloknya. Niat dia tiba-tiba berubah 180 derajat. Hang Kin berbicara dengan ada yang sedikit keheranan. Sebenarnya aku tidak heran kau berani bertarung mempertaruhkan nyawa, tadi jelas-jelas kau telah mengurungkan niat, kenapa mendadak berubah pikiran lagi? Coek Seng tertawa mengerikan lalu berkata, semua ini karena oleh Song Chin. Jawaban ini benar-benar mengandung siasat yang nemat licik dean membingungkan. Hang Kin membelalakan Matu mengawasi Song Chin, tampak orang itu selain wajahnya yang bengis, tidak ada keandahan lainnya. Kenapa orang ini bisa membuat Coek Seng mendadak berubah dari ketakutan jadi pemberani? Mendadak dari menyerah untuk menyelamatkan nyawanya, menjadi lebih baik mati daripada menyerah? Tapi belum lagi ditanya oleh Hang Kin, Tong Ang sudah berkata pula. Aku pun tidak mengerti, sungguh aneh. Hang Kin sudah tahu satu hal, yaitu jika sekarang dia menanyakan apa sebabnya pada Coek Seng dan Song Chin, mungkin mereka tidak mau menjawabnya. Maka dia meninggalkan sisi jendela, melangkah ke arah Coek Seng dan Song Chin berdua. Di dalam ruangan yang luas dan terang ini, sedikit pun tidak ada suara, juga tidak ada orang yang bergerak. Coek Seng dan Song Chin menyiapkan golok panjangnya, siap saling melindungi. Karena Tong Ang sudah mundur ke samping, maka konsentrasi mereka sementara ditujukan pada Hang Kin seorang. Enam wanita yang duduk jauh di pojok ruangan, juga dengan sorot metu keheranan memperhatikan para laki-laki yang sedang memegang pedang dan golok ini. Semua kejadian seperti dalam hayalan saja, semua seperti tidak ada nyatanya. Permainan apa yang sedang dipermainkan oleh para laki-laki ini? Hang Kin menunjuk pada Coek Seng dan Song Chin dengan pedangnya yang menyilaukan meta, dengan dingin berkata. Orang dulu bilang di bawah jenderal besar tidak ada prajurit yang lemah, kalian adalah pengawal keluarga Kiet, aku tidak berani memandang sebelah meta pada kalian. Maka aku tidak akan menggunakan jurus pedang biasa, alasan lainnya yaitu musuh besar segera akan datang, jadi aku sudah tidak ada waktu lagi. Kata-katanya tampaknya sulit untuk dibantah. Apalagi tidak ada manfaatnya lagi melanjutkan pembicaraan. Coek Seng berteriak pelan, goloknya sudah menyapu sebelum lawan selesai bicara. Serangan golok dia seperti burung Hang mengepakan sayap, menyerang ke jalan darah Tai yang hiat Hang Kin, di bawah ketek dan pinggang. Bersamaan waktunya golok Song Chin pun berkelebat, golok panjangnya secepat kilat ingin menggorok leher lawannya. Kerjasama kedua orang ini sangat hebat, seperti yang dikatakan Hang Kin di bawah jenderal besar tidak ada prajurit yang lemah, pengawal keluarga Kiet memang hebat-hebat. Walaupun serangan sepasang golok mereka sangat cepat dan hebat, tapi Hang Kin tetap bisa menghindar dengan waktu yang tepat. Tapi Hang Kin masih tetap dalam kurungan mereka, tidak bisa melepaskan diri. Dalam sekejap Hang Kin sudah mundur 12 langkah, tubuhnya juga sudah hampir menyentuh jendela. Saat ini sinar golok Cho Ek Seng dan Song Chin seperti kilat yang menyilaukan mata, hawa membunuh yang dingin benar-benar bisa membuat orang pengecut mati ketakutan. Dalam keadaan yang sangat menegangkan ini, jika penontonnya adalah orang biasa tentu tidak akan bisa bereaksi cepat. Tapi Tong Ang bukanlah orang biasa, ketika dia melihat Hang Kin berada di bawah angin dan mundur ke belakang, dia tetap tenang tidak bergerak, tampaknya keadaan ini seperti tidak ada hubungannya dengan dia sedikitpun. Keadaan ini bagi orang yang bisa berpikir cepat, tentu bisa menilai keadaan yang sesungguhnya. Tampak Hang Kin berada di bawah tekanan sepasang golok lawan, tapi tiba-tiba dia menyabetkan pedangnya. Sabetan pedangnya tepat mengenai sasarannya, Cho Ek Seng dan Song Chin seperti batu penguji pedang di Bukit Ho di Soh Chiu, dengan rapi sekali membelah menjadi dua. Di sini bukan mengatakan tubuh mereka terbelah menjadi dua, tapi serangan dasyat mereka mendadak. Dibelah menjadi dua oleh sabetan pedang, menjadi dua kesatuan yang masing-masing tidak berhubungan. Pedang panjang Hang Kin tiba-tiba berpindah ke tangan kiri, setelah menyerang tiga jurus, lalu kembali lagi ke tangan kanan dan tiga jurus berturut-turut menyerang Song Chin yang berada di sebelah kanan. Cho Ek Seng dan Song Chin segera terdesak mundur dua langkah besar ke belakang. Tapi jurus pedang Hang Kin seperti bermain sulap, bukan saja tidak menggetarkan mereka, malah membuat hati mereka dianggiam menjadi senang. Jika ini adalah jurus hebatnya Cheng Hoan Siang Kiam, maka tidak sehebat yang dibayangkan. Juga tidak mengherankan jika nama Cheng Hoan Siang Kiam Hang Kin tidak begitu ternama. Tapi pada saat ini dari kejauhan tiba-tiba jari telunjuk Hang Kin menyentil dan jari tengah tangan kirinya bergerak seperti jurus pedang. Song Chin yang berada lima kaki lebih jauhnya langsung menjerit mengerikan dan roboh ke lantai. Tenggorokannya seperti tertusuk oleh pedang sungguhan, membuat dia langsung mati, sampai jeritannya pun terpotong setengah. Sekarang hanya tinggal Cho Ek Seng seorang diri, dan baru tahu dia telah salah perhitungan. Seorang lagi yang telah salah mengambil keputusan adalah Song Chin, tapi dia sudah mati. Setelah keadaan kembali normal, Cho Ek Seng bukan menyelamatkan nyawa dengan melarikan diri, tapi dia malah ingin tahu setelah Song Chin terkena jurus Hoan Kiam. Pedang ilusi, yang tidak terlihat itu, apakah tenggorokannya berdarah atau tidak? Sebenarnya dia bisa melihat jawabannya dengan melirikan matanya, tapi pedang sungguhan Hang Kin yang berkilat-kilat sudah datang kembali menusuk ke arah titik kematian di tenggorokannya, Membuat kesempatan dia pun tidak ada lagi. Dia terpaksa mengayunkan goloknya ke atas menangkis. Satu jurus golok muncul dari sudut yang tidak terduga. Laksana kembang api memancar. Terang malah bisa menangkis keluar pedang lawan. Hang Kin memiringkan rubuhnya, secepat kilat jurus pedang tangan kiri ditusukan dari kejauhan. Cho Ek Seng hanya merasa dadanya sakit sekali, terlihat dadanya seperti benar-benar ditusuk oleh pedang sungguhan, tenaga di seluruh tubuhnya menjadi hilang, dan golok di tangannya tidak bisa digenggam lagi terang-terang-terang jatuh ke tanah. Dia menundukkan kepala dan melihat dadanya tidak ada noda darah. Pikiran ini hanya sekilas lewat dalam otaknya, lalu dia pun seperti Song Chin, selamanya tergeletak di atas tanah. Persen-persen-persen. Ho Yanti Yang So ingat tadi dia ingin sekali mengusap air danau, di atas wajahnya yang muda tidak tahan muncul senyuman harapan itu. Air danau si O itu pasti sangat segar, juga pasti selicin wajah gadis cantik. Tapi Ho Yanti Yang So tidak berani melakukan keinginannya. Sebab walaupun air danau sangat jernih dan menyenangkan, tapi jika tenggelam ke dalamnya, mungkin akan lebih menakutkan daripada tenggelam di dalam lautan asmara. Sehingga dia pelan-pelan berjalan menelusuri tepi danau. Dengan ketajaman matanya yang mengejutkan, dari jarak yang amat jauh dia sudah melihat dengan jelas Cho Ek Seng dan Song Chin berdua masuk ke dalam sebuah rumah di pinggir danau itu. Melalui darat dia bisa sampai ke sana, berenang pun bisa walaupun ilmu berenangnya hanya pas-pasan, maka dia lebih mantap berjalan kaki saja. Di saat dia berpikir tahu-tahu sudah berada di belakang pohon di luar rumah itu, maka apa yang terjadi di dalam rumah dia pun sudah mendengarnya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana raut wajah Cui Lian Hoa itu, apakah secantik pemandangan si O? Apakah selicin dan selembut air danau itu? Tampaknya ilmu silat Cheng Hoan Xiang Kiam sangat aneh dan sulit dihadapi, perkiraan ini diperoleh dari jeritan Song Chin dan Cho Ek Seng yang mengerikan ketika mereka terkena tusukan lalu meregang nyawa. Tapi Hang Kin dan Tong Ang pun bisa tahu ada musuh yang mendekat. Kemampuan yang hebat ini, bisa diukur dari kemampuan di bidang tenaga dalam mereka. Mengenai hal ini memang Hoian Tiang So tidak berani memandang rendah, tapi juga tidak terlalu memperhatikannya, sebab dia sendiri pun memiliki kemampuan seperti itu. Dia sudah merasakan di dalam ruangan ada dua macam hawa membunuh yang berbeda, satu adalah hawa membunuh yang sifatnya keras dan brutal, satu lagi bersifat lembut negatif yang amat licik. Mungkin inilah arti sebenarnya Cheng dan Hoan itu? Sebenarnya bagaimana kehebatan jurus pedang mereka? Apostrofe Hak Cipta Tanda Registrasi Hak Cipta Jurus pedang yang keras dan brutal termasuk Cheng, dan jurus pedang yang lembut negatif tergolong Hoan. Hoian Tiang So merasa perkiraannya pasti 100% benar. Namun saat dia masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, saat ini Tong Ang salah satu dari Cheng Hoan Siang Kiam tiba-tiba seperti kelinci ketakutan, dengan kecepatan yang mengejutkan dia meloncat melarikan diri dari jendela lainnya. Hoian Tiang So segera sadar, dia telah salah menduga. Selain itu dia juga sadar Cheng Hoan Siang Kiam tidak selalu harus bersama-sama dilakukan oleh dua orang, tapi jurus pedang hebat itu bisa dilakukan oleh satu orang saja. Jika begitu, dua macam hawa membunuh yang berbeda tadi apakah hanya keluar dari Hong Kin seorang diri, atau ada musuh kuat lain yang sedang bersembunyi? 8 x 8 Semua wanita dengan sorot metu keheranan dan kagum, menatap pada pemuda yang berperawakan tegap, kekar, dan berwajah gagah ini. Tidak peduli saat dia melangkah masuk atau sedang berdiri, selalu ada aura yang gagah menekan orang, membuat orang melihat dia langsung tahu pemuda ini selamanya tidak pernah tahu apa yang dinamakan ketakutan. Sampai Hong Kin pun tidak tahan menarik nafas dingin dan berkata, Kau pasti motu Hoian Tiang Soh. Kie Siow ya mati di bawah golokmu, kelihatannya memang sana Cui Lian Hoa tampak sangat menonjol sekali, walaupun beberapa wanita yang ada di sisinya juga benar ilmu silatnya kalah olahmu, jadi tidak perlu dibuat heran lagi. Kerasnya suara Hoian Tiang Soh seperti orang lain berteriak saja. Tapi melihat sikapnya terlihat dia berbicara dengan sikap yang normal saja, katanya. Aku mengagumi jurus tombak Kie Hang In, sayang dia orangnya jahat dan licik, sehingga terpaksa aku membunuhnya. Dilihat dari luar dia tampak hanya menjelaskan kenapa membunuh Kie Hang In, tapi sebenarnya dia sedang membocorkan kekuatan aneh dari motunya. Tapi orang lain sulit bisa mengerti maksudnya. Kata Hong Kin. Kita tidak perlu meributkan siapa yang benar siapa yang salah. Aku jujur saja padamu, walaupun aku orang yang tidak ternama, tapi tetap akan mempertaruhkan nyawa membela keluarga Kie. Dari kedua ujung alis Hoian Tiang Soh mendadak terlihat hawa amarah. Sekarang dia tahu, Hong Kin mempertaruhkan nyawa, bukan sungguh-sungguh demi membalaskan dendam keluarga Kie, tapi demi wanita cantik yang bernama Cui Lian Hoa. Orang-orang semacam ini bicaranya selalu merasa paling benar dan terhormat. Tapi dalam hatinya, amarah Hoian Tiang Soh timbul justru karena ini, tapi walaupun sedang marah, matanya tetap tidak tahan melihat ke arah para wanita yang berdiri di pojok sangat cantik, tapi jika dibandingkan dengan dia seperti bunga di pinggir jalan yang tumbuh bersama dengan bunga botan yang sedang mekar. Siapapun orangnya, jika melihat tentu akan melihat dia dulu, dan di saat ini orang itu pun pasti tidak akan melihat wanita cantik yang ada di sisinya. Hoian Tiang Soh pun melihat sudut bibirnya bergerak, terkilas ada senyum yang tipis-tipis sekali. Selain itu di dalam matanya yang seperti air jernih, hanya sekejap tampak sudah mengutarakan banyak sekali perasaannya pada dia. Bagaimana mungkin? Diam-diam Hoian Tiang Soh merasa heran. Siapa orang yang bisa dalam sekilas saling pandang, sudah dapat mengutarakan isi hatinya, harapan dan lain-lainnya. Dia juga bisa dianggap orang yang paling keji, paling dapat mengendalikan diri, sebab sorot matanya bisa langsung berpindah dari wajah cantik Cui Lian Hoa yang dapat meluluhkan hati orang itu, berpindah kepada wanita. Setengah baya yang berpakaian kain kasar, padahal nyonya ini bisa masuk ke dalam golongan buruk rupa. Walaupun sorot metu Hoian Tiang Soh hanya sekilas, tapi dalam harinya sudah meninggalkan satu bayangan aneh. Sorot metu Hoian Tiang Soh sebenarnya hanya sekejap saja meninggalkan Hang Kin. Tapi Hang Kin sudah berkata, Bagaimana? Dia cukup cantik bukan? Sekarang motu Hoian Tiang Soh sudah berpindah ke telapak tangan kiri, biasanya dia mengepik goloknya di ketek kiri, tidak suka menyelipkan di pinggang atau diikat di punggung. Amarah di dalam hatinya jadi bertambah, tentu saja semua ini disebabkan oleh kata-kata Hang Kin. Dalam hatinya berkata, Cantik atau tidak wanita yang bermarga Cui dan bernama Lian Hoa, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, Hang Kin. Kiai Hang In yang berengsek ini jelas mendapatkan wanita ini dengan care yang tidak pantas, Walaupun sekarang Kiai Hang In sudah mati, bukan saja wanita ini tidak bisa kembali bebas, malah menjadi seperti harta warisannya Kiai Hang In, membiarkan kalian memperebutkannya. Apostrof. Karena marah, tangan dia seperti sudah tidak tahan lagi menggenggam pegangan goloknya. Sebenarnya dia tahu, saat ini seharusnya dia meloncat keluar ruangan, mencari dulu Tong Ang yang sudah melarikan diri. Sebab dari jendela melihat keluar tidak tanpa ada satupun perahu, maka bisa diketahui Tong Ang pasti kabur melalui darat, tapi Tong Ang pasti tidak mau segera pergi menjauh. Pertama, karena Hang Kin belum tentu kaplah dan belum tentu terbunuh, kedua walaupun Hang Kin kalah dan terbunuh, dia juga bisa memperoleh banyak bahan untuk dilaporkan setelah kembali nanti. Maka jika tanpa diduga dia tiba-tiba meninggalkan Hang Kin, lalu keluar mencari Tong Ang terlebih dulu, pasti akan berhasil. Tapi api amarah dia telah memenuhi dadanya, golok di tangannya seperti ingin meloncat keluar saja. Tidak usah pedulikan lainnya, pikir Ho Yanti yang soh di dalam hati, pokoknya jika Tong Ang lari pun aku tidak takut, tapi kepala Hang Kin bagaimanapun harus dipenggal. Terdengar Hang Kin berkata lagi, ku dengar akhir-akhir ini dengan satu sabetan golok saja ka sudah membunuh swat Heng Kin Leng, Chin Hong, es melintang dari gunung Kin. Menurut yang ku tahu Chin Hong adalah orang yang akhir-akhir ini termasuk pesilat kelas 1 dalam ilmu golok, usianya tidak terlalu tua, orangnya sangat lurus, karena dia adalah salah satu murid dari Cheng Kun Chu, laki-laki sejati, Ku Jin Hou. Tanda petik. Ho Yanti yang soh mengerutkan alis tebalnya, menunjukkan hatinya yang kesal, dengan semelarangan berkata, siapa Cheng Kun Chu? Ku Jin Hou Hang Kin merasa keheranan. Kau adalah orang yang belajar ilmu golok, malah tidak tahu apa dan siapa saja yang dijuluki tujuh golok ternama di dunia persilatan masa kini. Tidak tahu, apaku Jin Hou salah satunya? Hei, kau menjawab dengan begitu tegas, mungkin kau benar-benar tidak tahu, aku tidak mengerti mengapa gurumu tidak memberitahukan tujuh golok ternama di dunia ini padamu. Hari itu dengan satu sabetan golok kau telah membacok swat Heng Kin Leng, Jin Hang menjadi dua dengan golokmu, kejadian ini membuat orang terkejut akan ilmu motumu. Tapi ini pun membuat banyak orang menjadi marah, sebab swat Heng Kin Leng, Jin Hang adalah seorang yang lurus dan amat kesatia, temannya pun tentunya tidak sedikit. Sebelum Ho Yan Ti Yang So mengubar adatnya, mendadak sekelebat dia melihat pada Cui Lian Ho A, kemudian sorot matanya dalam sekejap sudah kembali lagi pada Heng Kin. Tapi dalam hatinya masih tertinggal bayangan Cui Lian Ho A yang mengerutkan alis dan memejamkan matanya. Jelas sikapnya bermaksud sangat menyayangkan dirinya, juga ada semacam perasaan yang membuat orang tergetar. Amarah dia segera jadi meledak, teriaknya. Berengsek, hati-hati, aku juga akan membelahmu menjadi dua dalam satu sebetan goloku. Dengan posisi miring Hang Kin menjulurkan pedangnya ke atas, menyiapkan kuda-kudanya. Jurus ini walaupun jurus bertahan, tapi sangat sempurna, sedikit pun tidak ada celah. Tapi begitu Ho Yan Ti Yang So melihat, dia malah dapat melihat Seng Seng Hiat di atas kepala, dan Hwi In Hiat di bawah tubuh Hang Kin terdapat celah. Dengan kemarahannya, Ho Yan Ti Yang So secepat kilat mencabut Mutonia. Kilatan sinar yang menyilaukan matu dan dua tetes air matu yang jernih segera terpampang di udara. Dia sama sekali tidak memikirkan kenapa setelah lawan menyiapkan jurus pertahanan yang sempurna, malah di kepala dan di bawah tubuhnya bisa muncul celah. Dia sudah terlalu banyak mengalami hal ini, setiap kali goloknya menyerang dengan amarah, tanpa sadar dia bisa melihat celah lawannya, kalau orang lain apakah bisa menggunakan celah ini dan menyerangnya, dia tidak tahu. Dia hanya tahu motu dia pasti bisa berhasil, dan dia juga tahu motunya tidak ada jurus yang pasti, motunya selalu bergerak menurut keadaan, begitu melihat celah langsung menyerangnya. Setelah itu dia pun tidak tahu bagaimana gerakan goloknya, harus disebut apa jurusnya. Jika Hang Kin tidak berulang-ulang menyebut Swat Heng Kin Leng, Chin Hang orang yang lurus dan kesatia, amarah dia mungkin tidak akan sebesar ini. Chin Hang jelas-jelas tidak bisa disebut orang baik, Hang Kin justru malah memutar balik kenyataannya, sehingga sampai Cui Lian Hoa pun jadi timbul salah paham, dengan demikian amarah dia jadi benar-benar besar sekali. Hang Kin menggunakan pedang asli bertahan rapat sekali, tapi satu kesempatan pun tidak ada untuk Hoan Kiamnya menyerang, yang tampak hanya dua tetes air matu yang terang menyerangnya. Bersamaan waktu itu di atas kepalanya terasa ada satu perasaan aneh yang tidak pernah dialaminya. Tentu saja harus ada perasaan aneh, karena tanda registrasi, tanda registrasi, tanda registrasi. Sinar golok dingin laksana es, dan laksana kilat di langit malam yang amat gelap. Cui Lian Hoa sendiri pun mengeluh pelan, punggungnya lemas menyandar kesandaran kursi. Laki-laki muda ini, tapi aku merasa terlalu lelah, aku malah tidak ingin berkenalan dengan dia. Selain itu ada empat gadis cantik lainnya sudah jatuh pingsan. Semua karena melihat seseorang hidup-hidup telah dibelah menjadi dua, dari atas kepala di sang senghiat sampai ke huyein hiat di bawah tubuh, laksana mebelah bambu saja. Satu orang yang tadinya utuh telah dibelah menjadi dua bagian. Suara pik-pik pak-pak saat membelah bambu, dan golok bergerak dengan lancar membelah ke bawah, tidak peduli yang menonton atau diri sendiri, pasti merasa lancar dan senang. Namun seorang yang hidup dibelah jadi dua, keadaannya jelas sangat berbeda. Cairan otak, darah segar, jeroan dan lain-lain, semua itu sudah pasti tidak akan membuat orang senang, dan hilangnya satu nyawa juga tidak akan bisa diterima siapapun. Motu, golok setan, itu malah masih tetap bersih bersinar, sedikit pun tidak ada noda darah. Tapi hal ini hanya orang yang penglihatannya sangat tajam baru bisa melihatnya, karena motepe dalam sekejap sudah menghilang, sudah masuk kembali ke sarung goloknya. Ho Yan Tiang Soh seperti yang sudah diduga oleh siapapun, dengan langkah besar melewati mayat, tumpahan darah dan lain-lainnya, berjalan menuju Cui Lian Hoa. Dia berhenti pada jarak enam-tujuh kaki di depan Cui Lian Hoa, lalu mengerutkan alis tebalnya. Sorot matanya walaupun menatap pada Cui Lian Hoa, tapi jelas dia tidak benar-benar sedang melihatnya, sorot metu dia seperti sedang melihat benda-benda yang tidak tampak di bumi ini. Di dunia ini memang ada beberapa benda yang tidak bisa dilihat oleh metu, telanjang. Sebutlah benda, molekul tidak bisa dilihat, baksil pun tidak bisa dilihat, kecuali menggunakan alat-alat canggih. Jika bicara tentang semangat atau kejiwaan, maka memakai alat pun tidak ada gunanya. Hanya bisa dengan Hoa Yegan, metu kepintaran, baru ada gunanya. Apa sebenarnya yang tampak oleh Hoa Yan Tiang Soh? Dia sendiri sedikit pun tidak bisa menjelaskan, untungnya ada seseorang yang mau berbicara, menjawab teka teki ini. Kau memang pesilat tinggi kelas satu, suaranya kasar, tapi tetap terdengar sebagai suara wanita. Dia berkata lagi, sampai bahaya yang tidak tampak pun kau bisa melihatnya, tidak diragukan lagi Hang Kin dan Kie Hang In mereka kalah satu tingkat darimu. Wanita yang bicara ini duduk di sebelah kiri Cui Lian Hoa, dia berbaju hijau dari kain kasar, usianya kurang lebih 30-an, wajahnya tidak terlalu cantik. Wanita berbaju hijau ini pernah meninggalkan kesan aneh di dalam hati Hoa Yan Tiang Soh, tapi saat ini dia tidak ada waktu untuk menyelidikinya, namun sekarang tidak perlu menyelidikinya lagi. Dia tidak bersuara menengok ke arahnya, tidak melakukan apa-apa. Tegapnya berdiri, laksana gunung saja, tidak saja mantap, tenang juga kuat seperti gunung, keheningannya juga sama. Siapa yang pernah mendengar gunung bicara? Lebih-lebih tidak mungkin cerewet seperti wanita berlidah panjang. Di dalam mata wanita berbaju hijau ada sinar semangat, membuat wanita biasa yang berwajah buruk, berubah menjadi seorang besar yang sulit diukur. Lalu suara dia berubah menjadi lembut menarik, dia berkata, terhadap Cheng Kun Joku Jin Ho dan Cheng Hoan Xiang Kiam, siapa mereka, dari mana mereka berasal, kau tidak tahu, tapi kau tidak memberi ampun, sedikit pun tidak mempedulikan, maka terhadap siapa aku, mungkin kau juga tidak akan mempedulikan atau menanyakan? Perkataan Ho Yan Tiang Soi memecahkan keheningannya. Betul, sebab asal di dalam hatiku sudah tahu kau sangat lihai, musuh kuat yang tidak pernah kutemui, itu sudah cukup. Dengan ramah dan tulus wanita berbaju hijau bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Sebab sesaat sebelum aku masuk, aku sudah merasakan hawa membunuhmu, tadi aku menghentikan langkah, itu juga dengan sebab yang sama, kau pasti tahu. Hei, ini sungguh hal yang tidak bisa dibantah, jujur saja kekuatan hawa membunuhmu sampai jarak beberapa ali saja sudah terasa. Di zaman sekarang, ku dengar selain Tika Siang Jin, huwasyo kaki besi, dari Siaolin yang dapat melenyapkan hawa membunuhnya, seperti golok membelah arus air, burung terbang di atas langit, sedikit pun tidak meninggalkan jejak. Orang lain sedikit banyak selalu ada hambatan, tapi Tika Siang Jin yang sudah berusia 100 tahun lebih, ingin bertemu dengan dia pun sangat sulit, maka tidak bisa dibicarakan atau dibuktikan betul tidaknya hal ini. Jika inti pembicaraannya adalah batas tertinggi berlatih ilmu silat, tentu saja sangat berbeda dengan kabar burung. Ho Yanti Yang Soi tampak bersemangat dan besar rasa ingin tahunya, dia bertanya, Bagaimana dengan diriku? Apa kau tahu, bisa mengalahkan aku atau tidak? Wanita berbaju hijau menjawab sambil menggelengkan kepala, lalu balik bertanya, Bagaimana denganmu? Kadang bisa, kadang juga tidak bisa, jawab Ho Yanti Yang Soi. Wanita berbaju hijau diam sejenak lalu berkata, Tadinya aku mengira setelah Kiai Xiaoya dikawal oleh Cheng Hoan Xiang Kiam, sudah cukup untuk berkeliling dunia, siapa tahu walaupun ditambah aku juga tidak cukup. Kau adalah musuh yang paling menakutkan, jika satu lawan satu mungkin nasibku seperti Hong Kin, tapi aku ada pikiran sendiri dan akal sendiri. Aku tahu, alis tebal Ho Yanti Yang Soi kembali mengerut dan berkata, Kau tidak takut mati, aku tidak tahu kenapa setiap orang takut mati tapi kau bisa tidak. Selain itu asal kau menggerakkan tangan, lima orang gadis itu segera akan menjadi mayat, kau menggunakan care bertarung bersama-sama mati, tapi kenapa menggunakan care ini padaku? Wanita berbaju hijau tertawa dingin, berkata, Sebab jika aku sudah bertekad itu, maka ada kemungkinan aku bisa mengalahkanmu. Dari pembicaraan mereka yang samar-samar, paling sedikit bisa diketahui bahwa nyonya berbaju hijau ini sedang menggunakan taktik perang, tidak boleh mundur hanya boleh maju dan batu biasa dengan batu giyok bersama-sama habis terbakar. Maksudnya tidak boleh mundur hanya boleh maju adalah setelah dia membunuh seluruh gadis, dia sendiri pasti tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Ho Yan Tiang So. Di dalam keadaan mendesak seperti ini, pertarungannya yang habis-habisan ini, sangat mungkin malah bisa memenangkan pertarungannya. Mengenai taktik batu biasa dengan batu giyok bersama-sama habis terbakar. Sementara masih belum tahu batu giyok itu apakah dia atau para gadis itu? Dan misalnya giyok itu adalah para gadis, juga tidak tahu salah satunya gadis yang mana. Apakah Cui Lian Ho A? Alis tebal Ho Yan Tiang So pelan-pelan terangkat, suaranya jadi semakin seperti suara geledek, dengan keras dia berkata, Paling baik kau jangan membuat aku marah, sebab akibatnya kau tentu sudah tahu. Dia memang tidak boleh dibuat marah, sebab jika marah maka goloknya akan keluar dari sarungnya, saat itu akibatnya selain kematian, mungkin tidak ada lain lagi. Orang lain tentu saja tidak tahu hubungan amarah dia dengan motu begitu eratnya, pengaruhnya begitu besar. Semangat di dalam metu nyonya berbaju hijau lebih membara lagi, jelas dia sudah mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, bersamaan itu di wajahnya juga sudah tampak kegeraman yang mendesat. Kalau wanita menampakkan kegeraman seperti ini, artinya dia sudah tidak mempedulikan segalanya, tidak takut pada apapun. Benar saja terdengar dia tertawa dingin berkata, Jangan membuat kau marah. Hihihi, lucu, Sungguh lucu, setelah membuat kau marah, lalu kau bisa apa? Sebenarnya dia sendiri tidak tahu akan jadi bagaimana setelah membuat Hoi Ante Yang Soh jadi marah. Selain itu tentu saja dia masih ada kata-kata yang lebih kasar, lebih kotor yang mau dikatakannya. Wanita jika ingin membuat marah laki-laki, biasanya sangat mudah melakukannya, sebab mereka masing-masing memiliki care rahasia, dan biasanya laki-laki tidak bisa melawannya, maka terpaksa terkena siasatnya si wanita dan membuat jadi marah. Tapi kata-kata dia bisa dihentikan oleh satu suara yang lembut manis dan tepat saat terdengar, orang yang bicara adalah Cui Lian Hoa, suaranya secantik dan menarik wajahnya. Dia berkata, Hoi Ante Yang Soh, kau jangan marah. Dia pasti sangat tahu daya tarik dirinya, maka sama sekali tidak memerlukan alasan apa-apa, dan kenyataannya juga sesimpel itu, Hoi Ante Yang Soh segera meredakan amarahnya, tidak marah lagi. Wanita berbaju hijau tertawa dingin dan berkata, tampaknya dia sudah tidak marah lagi. Tapi aku berani. Jamin dia segera tidak akan bisa menahan tabiatnya lagi. Senyuk Cui Lian Hoa tipis dan lembut, cantiknya, wah tidak perlu dikatakan lagi. Aku tahu, sebab asalkan kau membunuh siapa saja dari kami ini, maka dia akan marah sekali, jika dugaanku tidak salah, harap kau mau mendengarkan nasihatku. Sorot Metla, tajam nyonya berbaju hijau meneliti dan menyelidiki lawannya beberapa saat, baru berkata, ternyata benar, kau ini bukan anak petani biasa, sudah sejak lama aku ada perasaan ini, tapi setelah dilihat-lihat, aku pun tahu kah sama sekali tidak bisa ilmu silat. Aku memang tidak bisa silat, tapi bukan tidak mengerti. Cui Lian Hoa berkata, jika aku bisa ilmu silat, ketika Kie Hang In mau menawanku, tentu aku akan sekuatnya memberontak. Betul juga kata-katamu, tapi sampai sekarang aku belum pernah mendengar nasihatmu. Cui Lian Hoa berkata, nasihatku adalah paling baik kau diam-diam kembali lagi ke Lam Kiang. Wajah wanita berbaju hijau jadi berubah. Kau sudah tahu siapa aku? Bagaimana kau bisa tahu? Dalam hati Cui Lian Hoa terbayang satu wajah bersih dari seorang setengah baya, sepasang matanya yang dalam dan penuh kepintaran, tampak bisa membaca setiap isi hati lawan. Hei Chin Ling Tong, jika kau adalah aku, kau pasti akan tahu lebih banyak daripada aku, sehingga kau juga pasti mempunyai care yang lebih baik untuk mencegah peristiwa ini. Tapi sayang aku hanya Cui Lian Hoa bukan kau Chin Ling Tong, makanya aku tidak ada sedikitpun keyakinan. Sorot metal wanita berbaju hijau mendesak dia menjawabnya. Cui Lian Hoa terpaksa berkata, Asalkan aku mencium baumu, dan sarung tangan dari kulit manusia warna daging yang selalu kau pakai, aku sudah tahu kau adalah pesilat tinggi dari Ken Bian Tokiam, kapas bergulung pedang beracun, di Lem Kiang. Perbatasan selatan, tapi siapa nama aslimu, aku tidak tahu. Ken Bian Tokiam dari Lem Kiang adalah salah satu jurus pedang yang tidak ada tandingannya, yang bisa disejajarkan dengan hiat kiam, pedang darah, di dunia persilatan tidak mengherankan jika ada orang yang mengenalnya. Tapi masalahnya adalah para pesilat pedang aliran ini, semuanya wanita, sangat tersembunyi, tidak tampil keluar, sampai namanya pun jarang diketahui, maka sangat aneh jika Cui Lian Hoa bisa menyebutkan aliran perguruan mereka, sehingga itu jadi pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam tawa dinginnya wanita berbaju hijau terkandung hawa kejam dan jahat. Bagus, kau hebat sekali, sayang kau tidak tahu aku sudah tidak bisa kembali lagi ke Lem Kiang. Melihat luasnya dunia ini, hanya Kiai Samya, Kiai Ting Hoa yang berani menerima aku untuk tinggal, makanya hari ini pun aku hanya bisa melakukan apa yang harus aku lakukan. Cui Lian Hoa menganggukan kepala. Aku mengerti, maka aku tidak menyalahkanmu. Menurut pandanganku, Kiai Samya pasti seorang yang gagah berani dan berpandangan luas. Jika tidak, orang seperti Ceng Hoan Siang Kiam, apalagi orang seperti kau ini, mana mungkin mau dengan suka rela, mati untuk dia? Katanya berbaju hijau berkata, Dia memang orang yang luar biasa. Jika aku seperti kau, muda dan cantik, aku pasti rela jadi selirnya, seumur hidup mengikuti dia melayani dia. Gelombang matu Cui Lian Hoa penuh dengan kesedihan, senyumnya juga menjadi senyum pahit. Kelihatannya jika Hoan Tiang Soe tidak membunuhmu, maka pasti kau yang membunuh dia, selain itu tidak ada jalan lain lagi. Bagaimana kau bisa tahu jika kau tidak ada tekat ini, berbicara sampai di sini mendadak dia teringat Cien Leng Tong yang pandai menebak hati orang, karena dia merasa perilakunya sekarang mirip sekali dengan dia, maka dia melanjutkan perkataannya, kau pasti tidak mau mengatakan isi hati dan kata-kata yang sebenarnya pada kami. Jika kami semua sudah mati, rahasiamu pasti tidak akan bocor, jika kau yang mati, rahasianya terbongkar atau tidak, juga sudah tidak penting lagi. Betul, tapi aku tetap berharap kalian yang mati, bukan aku yang mati. Hitung-hitungan seperti ini, anak kecil pun bisa menghitungnya, tidak perlu didiskusikan lagi. Cui Lian Hoa tersenyum dan berkata, walaupun begitu, tapi sayang kau telah melewatkan satu hitungan yang paling penting. Wanita berbaju hijau dengan dingin berkata, tidak, sama sekali tidak akan, kau terlalu percaya diri, kata Cui Lian Hoa sambil tertawa. Tawanya tetap masih begitu cantik, suaranya pun tetap terdengar enak dan menarik orang. Kenapa kau malah tidak mempertimbangkan? Jika Huyantiyangso mengalahkanmu, tentu saja dia tidak akan mati. Dan walaupun kau telah kalah, tapi juga tidak mati, hanya terluka dan ditawan, saat itu bagaimana dengan dirimu? Kau tidak berani kembali ke Lemkiang, dia justru mengantar kau kembali ke Lemkiang, kau ingin mati, dia justru tidak membiarkan kau mati. Warna wajah wanita berbaju hijau berubah. Cui Lian Hoa mendesak pertanyaannya, jika terjadi keadaan begitu, kau mau apa? Wanita berbaju hijau berpikir-pikir sejenak, dengan tertawa dingin dan berkata, itu urusanku dengan Huyantiyangso, tidak ada sangkut pautnya denganmu. Karena di saat itu kau sudah tidak bernafas, sudah tidak ada perasaan, segala masalah di dunia ini semuanya dan selamanya tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku percaya kau sanggup membunuh kami, tapi setelah kau melakukannya, kau pasti malah akan menyesal. Coba kau pikir, jika kau sudah memutuskan kami berlima menemanimu pergi ke akhirat, tapi mendadak menemukan salah satu dari kami tidak bisa kau bunuh. Kau tentu saja sangat tidak senang dan merasa menyesal, orang lain mati masih tidak apa-apa, tapi jika orang ini justru aku Cui Lian Hoa, bagaimana kau bisa mati dengan tidak penasaran? Setiap kata-katanya adalah kenyataan, dan setiap kata-katanya saling berhubungan, membuat orang terpaksa mendengar, malah terpaksa memikirkan untung ruginya. Maka wanita berbaju hijau tidak segera menyerangnya Cui Lian Hoa melanjutkan. Ken Bian Tokiam dari Lem Kiang walaupun salah satu jurus pedang terhebat masa kini, bisa dibandingkan dengan hiat kiam dari An Pak, tapi di dunia ini masih ada. Beberapa jurus pedang yang tidak ada lawan lainnya yang dapat dibandingkan dengan kalian. Seperti dulu ada Chan Hang Hoa Goatlu dari Yang Chiu, dua keluarga di dunia persilatan ini, diantaranya mempunyai jurus pedang Tai Chi Hoa At, alam besar, dari keluarga Liu dan bisa disetarakan. Kata wanita berbaju hijau. Walaupun jurus pedang Tai Chi Hoa At dari keluarga Liu di Chan Hang Lu bisa disebut tiada duanya di dunia, tapi apa hubungannya dengan dirimu? Kau kan bukan bermarga Liu? Walaupun aku tidak bermarga Liu, tapi Bu Cheng Xiao, seruling tanpa perasaan, dari keluarga Chui di Hoa Goatlu, tampaknya juga tidak lebih lemah daripada pedangnya keluarga Liu di Chan Hang Lu. Dari beberapa keluarga dunia persilatan yang ternama, keluarga Liu dan keluarga Chui dari Yang Chiu yang paling menonjol. Itu karena dua keluarga besar ini sama-sama berada di Yang Chiu, dan turun-temurun hubungannya sangat erat, seperti satu keluarga saja. Di dalam rumah keluarga Liu ada sebuah gedung Chan Hang, angin musim semi, di rumah keluarga Chui ada gedung Hoa Goat, bulan berbunga, sama-sama dibangun dengan megah dan mewah. Sehingga entah dimulai dari kapan dunia persilatan menyebut mereka Chan Hang Hoa Goat Lu. Puluhan tahun terakhir ini dua keluarga besar Liu dan Chui sudah sangat lemah. Menurut kabar, beberapa tahun lalu kedua keluarga ini mendadak mengalami musibah, sampai satu penerus pun tidak ada, Chan Hang Hoa Goat Lu yang ternama itu pun sudah berganti tuan. Namun kebesaran nama kedua keluarga ini masih belum dilupakan orang, apalagi para pesilat tinggi masa kini, pasti pernah mendengar kebesaran dan sejarah kedua keluarga ini. Maka tidak mengherankan jika wanita berbaju hijau merasa terkejut sampai membelalakan sepasang matanya. Jika diak kelahiran dari perguruan Kan Bian Tokiam dari Lem Kiang, tentu saja tahu akan Bu Cheng Siaunya keluarga Chui dari Hoa Goat Lu adalah salah satu ilmu silat yang tiada duanya di dunia. Jika Chui Lian Hoa benar adalah keturunannya Bu Cheng Siau, maka dia bisa tidak dimasukkan ke dalam daftar kematian, itu adalah hal yang tidak mengherankan. Sudut metal wanita berbaju hijau diam-diam melirik pada Hoa Yan Tiang Soh, sambil menengadahkan kepala dia tertawa dingin dan berkata, Walaupun kau benar keturunan dari Hoa Goat Lu, aku juga tidak takut, malah jadi tidak akan melepaskanmu. Tanda petik. Seharusnya dia melakukan serangan tiba-tiba, sebab ini adalah langkah yang telah dia siapkan dan direncanakan, siapa sangka Hoa Yan Tiang Soh yang dilihat sudut matanya sudah bergerak lebih dulu daripada dia. Maka dia segera membalikan tubuh, dengan langkah besar keluar dari ruangan, tidak melihat ke belakang lagi. Pek Mo Chi Tu, golok setan yang merana, yang dikepitnya, jadi ikut menghilang bersama orangnya. Di lantai hanya tertinggal darah yang berlumuran, dua bagian tubuh Cho Ek Seng dan mayatnya Song Chin. Wanita berbaju hijau sesaat jadi lupa bergerak untuk membunuh, malah balik bertanya, Mau apa dia? Kenapa dia mendadak pergi? Apa dia sudah tidak mempedulikan lagi hidup matinya kalian? Cui Lian Hoa tidak menjawab, hanya pelan-pelan menghela nafasnya. Caca-ca. Dengan Motonia yang tidak berperasaan Ho Yan Tiang Soh merajalillah di dunia persilatan, tapi orang semacam dia ternyata bisa muncul dalam kerumunan orang dan mendengarkan khotbah di dalam kuil Buddha. Saat dia duduk di dalam kerumunan jemaat yang mendengarkan khotbah, duduknya paling tegak, paling hikmat, juga paling konsentrasi. Golok dia dibungkus dengan kain hitam, ditaruh di atas lututnya, tidak ada orang yang melirik dan memperhatikannya. Sebab biasanya di dalam kuil Buddha yang suci, daging dan arak pun tidak ada orang yang berani membawanya, apalagi senjata pembunuh. Ho Osyo tua yang sedang berkhotbah wajahnya terlihat serius dan suaranya menggelegar. Membuat orang sekali menatap tampangnya dan pembicaraannya, tidak tahan timbul perasaan hormat. Hal ini bisa menjelaskan, di dalam begitu banyaknya para Ho Osyo, pasti tidak akan menemukan kelima inderanya tidak lurus, atau tubuhnya cacat. Ho Yang Tiang So berusaha membuat dirinya konsentrasi mendengarkan khotbah yang sangat dalam dan detail itu. Dia sudah terbiasa mendengarkan khotbah semacam ini, sebab ketika dia berusia 5-16an tahun, di Tianjin dia cukup lama mengikuti seorang Ho Osyo yang bernama Hengit. Seorang Ho Osyo yang pandai berkhotbah, walaupun yang dihadapinya hanya seorang anak muda, sedikit banyak juga bisa menjelaskannya. Sekarang dia pun merasa khotbah Ho Osyo besar ini sangat seru, sebab kebetulan Ho Osyo tua itu sedang menjelaskan ruang dan waktu, dan waktu dengan ruang adalah hal yang harus diperhatikan sekali di dalam ilmu silat kelas tinggi. Ho Osyo tua mengatakan ruang dan waktu adalah kejadian khusus yang termasuk di dalam rohani dan jasmani, tidak ada wujudnya, dengan kata lain, bukan sungguh ada ruang dan waktu, maksudnya bukan kosong hampa. Misalnya ruang, dalam hati bisa disebut arah. Ho Osyo tua mengambil contoh, kenapa arah termasuk di dalam kejadian? Kalau kau berkata kau berdiri di timur, maksudnya hanya menunjukkan kau berdiri di tempat yang berlawanan dengan barat, bukan benar-benar ada timur. Jika kau meneruskan jalan ke timur, maka timur yang tadi sekarang menjadi barat. Waktu juga demikian. Di dunia kita ini satu hari adalah 24 jam, di dunia lain mungkin satu hari juga dibagi menjadi 24 jam. Hanya saja satu hari di sana mungkin sama dengan satu tahun atau sepuluh tahun di dunia kita, malah lebih panjang atau lebih pendek, telah ditunjukkan dan dibuktikan oleh teori relatif. Pokoknya, seperti waktu dan ruang, jika ada benda yang benar-benar ada wujudnya, maka tidak boleh ada sifat yang berubah-rubah tidak menentu ini. Karena itu hubungan waktu dan ruang dengan ilmu silat sangat erat, makanya Ho Yan Tiang Soi mendengarkan dengan penuh kegembiraan, sementara bisa melupakan wajah cantik yang tiada duanya itu. Cui Lian Ho A. Tapi, bagaimana keadaan dia sekarang? Apakah dia dapat menaklukan wanita berbaju hijau itu? Kemana dia pergi? Jika dia tidak bisa menaklukan lawannya, apa yang akan dialaminya? Metod dia walaupun menatap pada hua osio tua di atas altar, tapi hatinya sejenak terbang keluar dari kuil hansan di Soh Chiu, terbang ke sisi dan osio di Heng Chiu, paling sedikit juga mundar-mandir di daerah itu. Begitu timbul pikiran itu, segera dia ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Tapi niatnya segera dibatalkan, karena kejadiannya sudah lewat satu hari. Tidak peduli Cui Lian Ho A mengalahkan lawannya, atau masih berada dalam kendali wanita berbaju hijau itu. Pokoknya sekarang pergi pun sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya. Tapi jika kata-kata wanita berbaju hijau itu benar bahwa dia sama sekali tidak bisa ilmu silat, maka ada kemungkinan apa dia bisa mengalahkan wanita berbaju hijau itu? Ada kemungkinan apa, dia dapat meloloskan diri dengan selamat? Tapi jika dia sama sekali tidak bisa ilmu silat, kenapa dia berani berkata hanya dia seorang diri yang bisa tidak mati, jika wanita berbaju hijau membunuh? Tampak kedua alis tebal Ho Yantiyangso menggambarkan satu kegelisahan, tapi bukan amarah. Tubuh dia yang tegap kekar mendadak berdiri dari kerumunan pendengar. Suara gelegar Ho Aisyotua mendadak terhenti, lalu melakukan satu gerakan isyarat tangan. Ho Yantiyangso dengan penuh perhatian segera memperhatikan Ho Aisyotua itu. Semua karena isyarat tangan Ho Aisyotua yang kelihatannya hanya sembarangan menggerakannya. Tapi di dalam perasaan Ho Yantiyangso, itu malah sebuah jurus golok yang sangat lihaite. Jurus ini jika diperagakan dengan sebil de golok, delapan atau sepuluh musuh kuat pun segera akan tergeletak mati di tanah, itu bukan masalah aneh. Ilmu hebat apapun tentu saja menjadi perhatian Ho Yantiyangso. Apalagi jurus golok.